Pakar keamanan siber, Pratama Persada menjelaskan kemungkinan untuk mengusut siapa dibalik akun kaskus dengan username Fufufafa. Pratama mengatakan secara teknis sangat mungkin mengetahui siapa pemilik akun tersebut. Sebab, kata Pratama, akun kaskus menyimpan informasi penting seperti waktu login, perangkat yang digunakan saat login hingga IP adres yang terkait saat akun Fufufafa membuat unggahan. Dari platform digital seperti kaskus juga bisa diperoleh data pemilik akun, meskipun bisa saja akun didaftarkan bukan dengan identitas asli, kata Pratama, Rabu 11 September 2024. Pertama, akun Fufufafa ditemukan akan sangat mudah mengetahui identitas hingga alamat pemilik. Caranya bisa diakses melalui data base operator internet provider yang dipakai saat login dan membuat unggahan. Kendati demikian, Pratama mengatakan pelacakan akun sulit dilakukan bila pengguna akun Fufufafa login menggunakan jaringan Wi-Fi. Alasannya, karena informasi login yang tersimpan tidak begitu lengkap. Bahkan misalnya data login tidak tersimpan di router Wi-Fi, katanya. Meskipun memungkinkan secara teknis, Pratama mengatakan pengusutan hanya bisa dilakukan ketika ada laporan tentang kejahatan atau memuat unsur kriminal dalam postingan akun tersebut. Kalau tidak ada unsur tersebut, sulit mengusutnya karena akan bertentangan dengan Undang-Undang ITE karena melanggar ketentuan privasi, katanya. Pratama mengatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ada pun postingan di akun Fufufafa yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian, ujar dia, hanya bisa diusut jika ada aduan. Hambatan pengusutan lainnya, yakni Pasal 67 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal ini mengatur ihwal larangan mengungkap data pribadi orang lain secara ilegal. Pratama menilai penegah hukum akan bisa bertindak jika pihak yang merasa dirugikan atas postingan akun kaskus Fufufafa membuat aduan. Dalam hal ini, kata dia, laporan tersebut harus berasal dari perorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, profesi atau jabatan. Oleh karena itu, aduan kepada polisi harus dilakukan secara pribadi oleh objek yang merasa menjadi korban ujaran kebencian tersebut, kata Pratama. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!